Hai nah ini Bunda yang saya siapkan terlebih dahulu untuk singkongnya ya ini beratnya 500 gram ya sudah saya cuci bersih lalu singkongnya ini akan saya parut terlebih dahulu ya ini diparut semula terlebih dahulu seperti ini ini parutannya sedikit saya bikin asal ya Bunda tidak terlalu lembut yang lubang-lubangnya agak besar ini parutannya ini camilan dari singkong yang sangat enak dan bisa diawetkan ya bisa bertahan beberapa hari karena ini nanti dipanggang ya Bunda prosesnya itu ditambah susu kental manis dan telur tambah mantap rasanya itu lembut gurih nah ini singkongnya udah selesai diparut semua ya Bunda selanjutnya saya sisihkan dulu lalu ini saya siapkan wadah selanjutnya saya pecahkan satu putih telur ayamnya diaduk-aduk aja seperti ini nah setelah tercampur selanjutnya saya akan masukkan santan 150 mili atau dua sepertiga gelas ya santan ini saya ambil dari satu bungkus santan karah saya tambahkan air memenuhi 150 mili ini ini dicampur dulu untuk santannya dengan telurnya ya Nah setelah santan dan seluruh tercampur selanjutnya saya tambahkan lagi susu cair 150 mili juga ini susu cair full cream ya Bunda ini dituang semua susu cairnya lalu diaduk kembali nah telah tercampur lagi selanjutnya ini udah saya siapkan kental manisnya saya ambil setengah kaleng ya Bunda susu kental manisnya atau 150 mili juga ini dimasukkan semua jadi disini itu nggak saya tambahkan garam apa itu gula pasir maaf karena manisnya dari kental manis ini aja ya Nah seperti ini ini saya akan bersihkan dulu tempatnya ya yang lengket di wadahnya selanjutnya ini dicampur kembali sampai tercampur merata setelah tercampur merata selanjutnya saya tambahkan margarin yang udah saya cairkan ini enam sendok makan ya Bunda saya masukkan semua ini dicampur lagi nah setelah tercampur lagi saya tambahkan saya tambahkan sedikit garam dan juga pasta vanila ya sekitar setengah sendok teh ya cukup ini dicampur kembali lalu semukong yang udah diparut tadi saya masukkan semua selanjutnya ini dicampur kembali sampai benar-benar tercampur jadi caranya itu mudah banget cuma diaduk-aduk aja ya Bunda nah seperti ini adonan udah benar-benar tercampur ya singkong udah nggak ada yang menggumpal selanjutnya ini udah saya siapkan royang yang udah saya kasih olesan margarin dan lapisi kertas roti lalu semua adonannya saya tuang ke dalam loyang selanjutnya ini udah saya siapkan tempat untuk manggangnya saya menggunakan oven listrik dari produk mito mo999 ya ini udah saya panaskan selama 10 menit dengan suhu 200 derajat ya api atas bawah ini dipanggang selama 40 menit ya Bunda nah ini lampu oven listriknya udah padam ya udah 40 menit selanjutnya saya akan keluarkan kuenya nah seperti ini ini akan saya kasih topping dulu ya Bunda biar tambah mantap ini kuenya dimakan seperti ini aja udah enak ya Bunda sebenarnya tapi ini akan saya tambahkan topping disini saya siapkan wadah lalu saya akan masukkan satu saset kental manis nah ini satu saset kental manisnya lalu saya tambahkan parutan keju sedikit parutan keju ini sesuai selera aja kalau nggak suka bisa di skip ya untuk toppingnya lalu saya akan tambahkan kelapa kering saya ambil 3 sendok makan ya selanjutnya ini dicampur sampai tercampur merata nah selanjutnya saya tambahkan satu putih kuning telur ini kuningnya aja ya Bunda ini dicampur lagi nah setelah benar-benar tercampur seperti ini selanjutnya ini akan saya tuang ke kue singkongnya yang udah matang selama tadi ya di tuang semua lalu ini diratakan kembali memenuhi semua permukaan kuenya ini nah setelah rata seperti ini selanjutnya ini akan saya panggang lagi ya ini tempat manganya udah saya nyalakan lagi lalu saya masukkan lagi kue singkongnya dan ini dipanggang lagi selama 15 menit tetap dengan api atas bawah nah ini Bunda kuenya udah matang ya Bunda selanjutnya saya akan keluarkan lagi ini waktunya tinggal beberapa detik biar nampak masih ada lampunya ya seperti ini makin cantik ini saya biarkan dingin dulu baru saya lepas dari loyangnya ya nah ini Bunda kue dari singkong tadi udah dingin ya selanjutnya saya akan lepas dari loyangnya ini pinggirnya saya sisir dulu biar mudah untuk dikeluarkan lalu tinggal dibalik aja saya kasih alat letas nasi ya seperti ini Wow mantap banget ini tinggal kita lepas letas rotinya ya selanjutnya ini siap untuk dipotong-potong saya potong ya untuk besar kecilnya motong disesuaikan selera aja ini Bunda hasil kue dari singkong hasilnya itu kurik mantap banget lembut benar-benar matang ya silahkan dicoba ya Bunda terimakasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep saya berikutnya terimakasih Terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati